Tidak usin. Presiden Jokowi Dodo, Senin 29 Januari, mengunjungi Pasar Mungkit Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Belusukan Jokowi ini guna memantau harga dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang ada di pasar. Dari hasil pantauan, harga sembako di Pasar Mungkit masih stabil. Komoditas cabai dan bawang stabil dikisaran harga Rp30.000 dan Rp22.000. Sementara harga beras mengalami kenaikan. Untuk beras kualitas medium dari harga Rp12.500 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sedangkan beras kualitas premium naik menjadi Rp15.500 per kilogram dari harga awal Rp14.500. Kenaikan harga disebabkan karena belum ada panen raya yang diprediksi terjadi pada bulan Maret dan April. Hampir semuanya baik. Sabir-awir sekarang sudah harga Rp30.000, bawang merah ada di Rp20.000, Rp22.000. Ya memang ada kenaikan sedikit di belas. Yang lain, tak? Aman berarti Pak? Aman untuk? Ya, harga-harga masih stabil. Hanya tadi beras. Kenaikan di belas. Kenaikannya kenapa Pak Jokowi? Selain mengecek harga, Presiden Jokowi turut menyerahkan sejumlah bantuan sosial dan kaos bagi para pedagang. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan.